Tak kunjung di Corpemdes, warga Pekalongan Iuran 166 juta rupiah perbaiki sendiri jalan rusak. Video warga RT 002 RW 008, Dusun Mekaragung, Desa Kebon Agung, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, memperbaiki jalan dari hasil patungan beredar di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 22 detik yang diunggah akun Pekalonganfo hingga Senin 24 Juni 2024 pukul 18.30 WIB, sudah 95 ribu lebih ditonton dengan 2.269 tanda suka. Di keterangan video tersebut ditulis bahwa warga Gotong Royo mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan rusak. Salah seorang warga Duku Mekaragung, Desa Kebon Agung, Kajen, Kabupaten Pekalongan, berinisial B-50, menyebut perbaikan jalan menelan anggaran sekitar 166 juta rupiah. Rencananya pengecoran jalan dengan panjang 250 meter dengan lebar 4 meter. Uang tersebut murni dari iuran warga yang prihatin karena jalan rusak tidak diperbaiki oleh pihak desa. Masyarakat kecewa dan warga sepakat untuk memperbaiki jalan dengan sistem swadaya. Karena warga merasa kurang diperhatikan dalam pembangunan, kata B. Pengecoran jalan swadaya dilaksanakan mulai 22 Juni hingga 14 Juli 2024 dan secara otomatis akses jalan ditutup kurang lebih 3 minggu. Kemarin pas ada legenonan, warga sepakat tidak mau bayar iuran. Kami kompak sedukuh enggak mau bayar karena ada kebutuhan lebih penting daripada urusan ruat bumi, tambah dia. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Kaur Kesera, Desa Kebon Agung, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Sutarjo, angkat bicara. Sutarjo mengatakan bahwa jalan yang dicor warga masih milik pribadi yaitu Hamzah warga kota Pekalongan. Hal inilah yang membuat pemerintah desa, Pemdes, tidak bisa melakukan pengaspalan dari dana desa. Sutarjo tidak memungkiri bahwa jalan tersebut akses vital warga perumahan. Sutarjo tidak membuat pemerintah desa.